Intro Salam Evil Lovers Setemu lagi di channel kesayangan kita Manager Vitor Kali ini gue Andi Finandi Di lanjutan San Marino Challenge Dimana saat ini Victor San Marino Sudah berada di seri A Setelah 3 musim di seri B Dan juga telah mengalami panjang perjalanan Untuk menuju seri A Akhirnya di musim 2029-2030 Akhirnya San Marino bermain di seri A Seperti apa keseluruhannya Pemain siapa saja yang direkrut Simak video berikut ini Ya akhirnya di musim 2029-2030 San Marino berada di seri A Bersama dengan tim-tim kuat lainnya Seperti Juventus, Intermallion, Lazio, Milan, Napoli, Roma dan sebagainya Dan kita lihat Di pas winner saat ini Milan menjadi tim yang paling mendominasi di Liga ya Dan kemudian Juventus sebelumnya Milan sendiri rahasianya adalah Mereka kali ini dimiliki oleh pengusaha Qatar Jadi wajar menjadi tim kaya Dan tentu saja perukutan pemainnya pun gila-gilaan Kalau kita lihat ya Sampai 238 juta euro Kayak gitu ya Jadi bener-bener gila nih Sangat-sangat luar biasa sekali ya Kayak gitu Dan ya seri A menjadi Liga ketiga Terbaik di Eropa ya Setelah Liga Primer, La Liga dan seri A Nah kalau kita lihat di season review Victor San Marino paling bawah ya Karena memang kita kesulitan keuangannya Jadi kita akan sulit juga untuk merekut pemain Dan sebagainya Kalau kita lihat di finance Kita Bagjat yang di Toleransi klub itu Sampai 179.629 ya Sementara kita sudah 165 Jadi saya rasa cukup Kalaupun nantinya rekut pemain Mungkin akan direkut di Pusat transfer pertengahan musim Jadi dengan posisi yang paling buncit Tapi kita sudah merekut banyak pemain baru Dan juga mempertahankan pemain-pemain lama Kayak gitu Siapa saja yang pertahankan Tentu saja Pemain-pemain seperti Alegrini yang Kontribusi luar biasa Dalam tiga musim terakhir Bersama Victor San Marino Dipertahankan Kemudian juga Pak Zienza yang sudah Berarti kalau Pak Zienza ini sudah Tiga musim ya Tiga musim Empat musim sekarang Empat musim keempat ya Pak Zienza Kemudian ada Laporte juga yang sudah Bermain sejak musim lalu Dan tentu saja pemain favorit saya Di tim ini Adalah Flyena ya Yang juga sudah bermain Empat musim ya Di San Marino Mengantarkan San Marino Ke seri A Dan saya pertahankan Seperti itu Kemudian untuk bursa transfer Salir ini Kita merekrut Sebanyak Sepuluh pemain baru Dan kebanyakan adalah Atau mayoritas adalah Pemain pinjaman Karena kita belum punya uang Untuk bisa merekrut Soalnya ini Yang musim 2018 ya Ini kita merekrut Lapan pemain Dan kita beli Tiga pemain saja Dengan menghabiskan 775K Beda sekali dengan Milan ya Jauh banget Yang merupakan Juara musim lalu Yang pertama adalah Enoch Owosu Ini pemain muda Masih 24 tahun Memiliki Skill-skill yang Mirip-mirip Dengan pemain-pemain Kita di masa lalu ya Kalau kalian ingat Di masa lalu Kita punya Pemain Yang Memiliki Speed yang luar biasa Nah kalau kita lihat Di base 11 Ya siapakah pemain tersebut Nah pemain tersebut adalah Namanya Parrot ya Romain Parrot Ya mirip skill-nya Dengan Romain Parrot Yang sekarang bermain Di Liga Ligue Ang ya Di Liga Perancis Dan ini memang Agak-agak mirip ya Skill-nya Si Siapa tadi Owosu Dengan Remain Parrot Ya kalau kita Comparison tadi Dengan Romain Parrot Ini kita Melihat ada Kesamaan sedikit Antara kedua pemain Dan Dalam beberapa hal Terutama di mental Owosu Lebih bagus Kayak gitu Jadi Mudah-mudahan Owosu bisa mengingatkan Saya kepada Romain Parrot Yang memang Secara skill Memiliki Menaruh di goal Yang tinggi Seperti itu Kemudian adalah Yang kedua Simone Pimpoli Pemain San Marino Keturunan Itali Jadi Saya rekrut Dalam rangka Untuk ya Menambahkan Pemain San Marino Dalam squad utama Startnya Lumayan Dan dia Di national team Itu Kalau gak salah Menjadi pemain Apa namanya Pemain Kanan paling baik Ya Kalau-kalau dilihat Dari Squad deep Yang Kalau kita Difiltr disini Adalah Only national pole Nah kita Bisa lihat Disini Pimpoli Itu masuk Sebagai Apa namanya Pemain Back Full back Kanan Terbaik Kayak gitu Kedua Jadi ini Potensi Menjadi pemain Bagus Kalau kita Lihat Di Squad Sini Dia Bintangnya Memang Bintang Satu setengah Tapi Potensi Ability Cukup Tinggi Kemudian Selanjutnya Kita Rekrut Adalah Leandro Misore Kalau kalian ingat Ini adalah pemain yang pernah saya rekrut Di awal-awal Saya ngelatih Victor Sanmarino Kalau kita lihat di karir storynya Dia bermain di seri D Dua musim Bersama Sanmarino Kemudian Baru pindah ke Kesena Nah sekarang kita balikin lagi Jadi dia pemain yang Pernah bermain bagi Victor Sanmarino Terus saya pulangkan Startnya masih lumayan Determinasi sama flyernya bagus Sebagai pemain tengah First outnya juga bagus Tekniknya tinggi Jadi ini pemain yang Punya passing dan teknik yang cukup tinggi Dan C seasonnya juga tinggi Jadi makanya gak heran Ketika dia sudah bermain di seri A Terdahulu Ketimbang Victor Sanmarino Bersama Torino Kemudian dipinjamkan ke Gregina Jadi dia sudah main 17 kali Di seri A Di pertamanya Jadi ini pemain yang bener-bener Dari bawah banget ya Dari CDD Kemudian ke seri C Ke seri B Ke seri A Jadi ini Pemain yang luar biasa sekali Dan saya rekrut dengan harga yang sangat murah 27,5 ya Karena waktu itu saya rekrut dengan Dia Statusnya Kontraknya akan berakhir 6 bulan Jadi murah Kemudian selanjutnya adalah Simone Mazza Villani Pemain tengah juga Kalau dari si start Dia memang Gak terlalu bagus Masih ada bagus voice Tapi sebagai backup saja Seperti itu Sebagai Posisinya di Mezala Dan bisa bermain sebagai Defensi mainfielder Yang kali-kali nanti Misalnya kalau taktiknya gak ampuh Kita punya cadangan untuk bisa memainkan Dia di posisi defensive midfielder Kemudian ada Patrick Bedi Pemain pinjaman dari Safe United Masuk ke dalam Rudder squad Dan dilihat bahwa Dia bisa dipinjem Dan Kontrak pinjamannya tidak mahal ya Dia hanya bayar 13 ribu doang Jadi termasuk pemain yang Gak terlalu mahal Kemudian Ada sini Aguirre Ini pemain Ngeribat startnya ya Flyernya 20 Ya kan Ya ini Pemain berarti punya Apa namanya Potensi untuk Menjadi pemain bintang ya Meskipun memang Selama di Madrid Dia gak pernah main di tim utama Real Madrid Dia hanya Bermain di Castilla nya saja Sempat dipinjamkan ke Zurich Dan kemudian free transfer Lalu saya rekrut Dan ternyata memang Startnya memang gak terlalu bagus Tapi dia punya potensi Sebagai pemain bintang Di masa depan nih Potensi ability nya cukup tinggi Kayak gitu Kemudian Kita merekrut Pemain Christian Ripoli Regen Dan musim lalu Dia main di Verontina full Nah kemudian Verontina melepas dia Saya gak tau kenapa Padahal Verontina Masih di seri A Dan juga ini pemain Dari Akademi Verontina Dilepas ya Karena dilepas Tapi startnya mantep nih Ya kalau di report pun Akhirnya menjadi Fullback terbaik Kiri terbaik kedua Setelah Bogarde ya Dan Bogarde kita lihat Sudah bermain sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6 Musim ke-6 nya Jadi pemain yang Bertahan Paling lama Di Viktos San Marino Dari seri Seri C Ke seri B Terus kemudian seri A Cuman Lamarde Bogarde saja Ya Masih dia doang nih Yang Apa namanya Bertahan Kemudian yang terakhir adalah Pemain Itali keturunan Indonesia Yaitu namanya Futu Wahono Dan yang saya rekrut Menjadi pemain paling mahal Di Musim ini Dengan 275 Kalau gak salah ya Pemain paling mahal ya Pemain paling mahal Saya rekrut Memiliki Stamina yang Sangat luar biasa Pest juga lumayan Memang dribblingnya Gak begitu bagus Tapi ini Pemain Kalau misalnya kita Taruh pemain tengah ini Setelah-setelah Seperti long shoot Terus kemudian Juga punya Pre-trade Sebagai shot from distance Ini bagus banget Kalau kita Butuh pemain yang Ngeshoot dari luar kotak Penalti Nah ini kayaknya Futu Wahono Akan bisa jadi Salah satu pemain Yang dibutuhkan Ketika Membutuhkan goal Kayak gitu ya Secara overall Kita sudah Mulai meningkatkan Yacht facility ya Jadi board juga Sudah mulai baik Dan sekarang Yang sedang dikembangkan Itu adalah Training facility Dan yacht facility Jadi board Sudah mulai banyak Jor-joran Keluar uang Untuk meningkatkan Fasilitas latihan Sementara Fasilitas junior coaching Dan yacht recruitment Ini Sudah tinggi ya Sudah 17 Artinya Kita kedepannya Akan banyak Dapat pemain region Yang bagus ya Kalau kita komparasikan Dengan tim-tim lain Misalnya kayak Atalanta Bahkan kita lebih bagus Daripada Benevento Dalam hal junior coaching Dan juga yacht recruitment Bahkan lebih bagus Daripada Cagliari Tinggal memang Training facility Dan yacht facility Saja yang Masih buruk Dan satu lagi Kita mendapatkan Stadion baru Facility nya adalah Victor San Marino Stadium ya Yang baru dibuat Dibuat Tahun 2029 Dan ini menjadi Stadion terbesar Di San Marino ya Karena stadion Nasional tim aja Nggak segede gitu Kalau nggak salah Stadion Tim nasional Ini facility nya Cuman 5500 Jadi Bisa dikatakan Victor San Marino Stadium Adalah stadium terbesar Di San Marino Seperti itu Berikutnya Squad ya Squad terbaik Dari San Marino Atau squad Full ya Disini ada Tiga pemain San Marino Yaitu Pampeoli Sama yang Federico Montarani Nah Federico Montarani ini Pemain yang Musim lalu Jadi regen ya Dimana saya sudah Mainkan satu kali Di seri B Dan Hebatnya main satu kali Main dari sebagai Super sub Kemudian mencetak goal Jadi Makanya saya Arahkan atau saya Pindahkan ke tim utama Barangkali Butuh tenaganya dia Nah kita lihat Kalau dari Squad Dib Disini Banyak pemain Yang di posisi yang sama ya Jadi Saya nggak terlalu khawatir Paling-paling yang kurang Itu hanya di posisi Fullback kiri Karena ada hanya Tiga pemain saya Tapi ini udah lebih cukup Untuk meng-cover keseluruhan Masuk termini juga Pemain yang banyak Vertasil disini Artinya pemain yang bisa Bermain di Lebih dari satu posisi Seperti Pazienza Dia bisa menjadi back Bisa juga sebagai Pemain tengah Ya gitu Terus kemudian di tengah Jadi Banyak formasi Yang nanti misalnya Kalau formasi Ini tidak stabil Kita masih ada Formasi Lainnya Yang menurut saya Apa namanya Nggak terlalu Meribetkan Seperti itu sih Ya Kita akan melawan Venezia Di Laga Coppa Itali Dan menjadi pertandingan Resmi pertama Di stadion yang baru Dan kalau kita lihat Kemarin kita di uji coba Pernah menang 1-0 Napoli Napoli sendiri Adalah tim yang Menurut Prediksi media Berada di Peringkat 8 Di posisi terakhir Jadi ini Termasuk tim yang Cukup bagus Tapi kita berhasil Kita kalahkan Tipis 1-0 Dan sekarang Kita akan melawan Tim seri B Venezia Yang berada di seri B Coba kita akan Ngalahkan Venezia Sekaligus Meresmikan Stadion baru Dengan pertandingan Pertandingan Yang Resmi Kayak gitu Nah ini ada Pemain yang Nggak masuk Kita tambahkan Pemain dari U20 dan U19 Ya masih ada Pemain yang Suspend Oke Langsung saja Kita ke pertandingan Pemain belakangnya Nggak ada nih ya Oh iya Bener Nggak ada Oke Ini saya tuker aja Nah Badan tengah Jan Trafnik Dijadikan saya Pajah Oke Langsung kita Ke pertandingan Ada 9 pemain Yang belum dikasih Nomor punggung Ya ini semua Pemain ada Pemain baru Ya kita Auto number Tapi untuk beberapa Pemain Nggak auto number Tapi saya cukup deh Ya puas Dengan nomor yang Ini Langsung kita Go to match Memang belum ada Persemian nomor punggung Ya jadi Nomornya baru Di ini Ya Santi Pemain Keeper utama San Marino Jadi cadangan Tapi nanti Saya coba Untuk mainkan Di babak kedua Mungkin ya Walaupun agak Bingung juga Maksudnya Ganti keeper Di babak kedua Biasanya kan ganti Pemain Tapi nanti Lihat dulu Kondisi Seperti apa Saya pengen sih Musim ini Tidaknya ada Satu dua Pemain yang Bermain Berkebangsaan San Marino Yang bermain di Babak kedua Atau di babak pertama Jadi biar Biar tidak menghilangkan Proh dari San Marino Sendiri Sebagai challenge Di dalam game ini Meskipun Memang mayoritas Pemain San Marino Tidak ada Di starting line up Tidak ada Semuanya full Pemain Berkebangsaan lain Tapi nanti Akhirnya di babak kedua Bisa kita rotasi Atau ganti Ya Sejauh ini Setelah Melakukan Jual beri serangan Selama Menit ke-12 San Marino Masih Unggul dalam Statistik Position juga Cukup tinggi Dan on target Juga Lebih bagus Ketimbang Venezia Cuman bagian belakang Kita masih rapu Ya karena Tadi Ada pemain yang Kena suspend Dan tidak bisa bermain Ya Mungkin karena Akibat Bermain di Coppa Itali Musim lalu ya Kali ini Bedi Fly ini Ya Ada Leporte Di sana Ya Fly ini Masih One One Dan Voice Pemain andalan San Marino Musim lalu Di posisi tengah Musim ini juga Masih menjadi Andalan Dan kita lihat Di posisi depan ini Muka lama Semua ya Kecuali Bedi Dan Mazza Villani Di tengah Kemudian di belakang Muka baru Ada Rispoli Dan Trafnik Musim lalu Juga sudah ada Dispolis saja Di posisi Fullback kiri Kita berikan semangat Kali ini Baldan Pemain Yang memiliki tinggi badan Cukup Pendek ya Di antara pemain yang lainnya Trafnik Malah lebih tinggi Ketimbang Si Baldan Kali ini Voice Umpan kerana Tadi maksudnya Bola lebih dekat Dengan pemain Venezia Ya Baldan disana Dispolis Voice Membuah bola Umpan kerana Dan sayang sekali Rana Masih belum juga Berbuah gol Tadi tendangannya Masukin menit Menjelang Babak Pertama berakhir Skor Masih kacamata Kita berikan semangat Untuk Bisa Meraih Kemenangan Di Tandingan terakhir Ya Faknik Kartu kuning Kita berbahaya Kita akan gantikan Pemain San Marino Pimpoli Masih muda Mudah-mudahan Bisa memenuhi ekspektasi saya Dan Luka Rana Masih belum bisa mencetak gol Saya akan coba Memainkan pemain baru Owusu Dan Satu pemain lagi Nanti Saya coba pikirkan Seperti apa Ya Mudah-mudahan Owusu Dengan startnya Yang kita lihat Yang mirip-mirip Dengan Parrot Pemain Andalan Siktor San Marino Di masa lalu Mudah-mudahan Bisa memenuhi ekspektasi Dari saya Untuk bisa mencetak gol Sayang sekali Sampai menit 50 Belum ada gol tercipta Owusu disana Empan dia ke Beldi Spoli Ya Cakep Kita lihat Cecah harapan tadi ya Bahwa Memang Speednya Luar biasa Kalian di Beldi Ya The Voice Sud Di blok Tapi ada masalah Filami disana Baldan Wah kerebut Kita berikan Semangat di main war Kalian ini Boleh Ada Owusu Berlari di Owusu Pinggir lapangan Umpan ke belakang Kembali Owusu Ya Spoli Dan nyaris saja Voice Ya Kita akan coba Gantikan Mazalani ke Wahono Ya Main Italia Berketurunan Indonesia Wahono Mudah-mudahan Tadi ya Startnya Wahono Yang bisa mengesut Dari Jauh Bisa kita gunakan Untuk Menekan Pertahanan Dari Venesia Ada Hati-hati Ada Reynolds Disana Hati-hati Bahaya Tapi Anarsson Yang tampil Luar biasa Di musim lalu Kini masih menjadi Andalan Menjadi Keeper utama Bagi Victor Salmarino Kali niris Poli Umpan langsung Kedepan Ada Belly Disana Bantarik Tapi Tidak ada Menyambut Voice Dan Belly Kali ini Kembali Saya Yang Sekali Offside Sudah Memasuki Menit 64 Sudah Tiga Pergantian Pemain Dilakukan Namun Belum Ada Juga Go Yang Tercipta Di Laga Ini Jadi Sangat Menarik Mengingat Victor Salmarino Harus Bisa Menang Di Laga Perdananya Di Kopay Tali Musim Ini Untuk Bisa Meraih Pundi Pundi Uang Sekaligus Juga Melebih Ekspetasi Dari Board Kali ini Pimpoli Pemain yang Baru Masuk Tadi Umpan Dan Nyari Saja Gol Tadi Umpan Yang Sangat Cantik Kepada Foice Tapi Tidak Berbuah Gol Bedi Kali Ini Dan Akhirnya Lorenzo Flaini Pemain yang Kerap Mencetak Gol Ketika Tim Buntu Dan Kita Lihat Dengan Tinggi Badan Dia Memanfaatkan Posisinya Sehingga Membuat Victor Salmarino Unggul Flaini Tinggi Badan 193 Jadi Pemain Duet Yang Paling Lucu Flaini Tinggi Baldan Pendek Jadi Memang Baldan Memang Aslinya Di B Kanan Tapi Karena Pemain Belakang Kita Banyak yang Suspend Akhirnya Baldan Ditarik Ketengah Sudah Memasuki Menit-menit Terakhir Lorenzo Flaini Menjadi Pemain Yang Justru Mencetak Gol Pertama Bagi Victor Salmarino Di Ajang Coppa Itali Dan Juga Di Musim Seri A Jadi Ini Menarik Malah Pemain Belakang Yang Bisa Mencetak Gol Dan Satu Menit Lagi Berakhir Kali Ini Bola Out Dan Kita Berhasil Memenangkan Laga Pertama Di Musim Ini Melawan Venezia Yang Secara Offral Kita Mendominasi Sepanjang Pertandingan Match Momentum Namun Sayang Kita Hanya Berhasil Menang 1-0 Tapi Gak Apa Menang 1-0 Juga Tetap Menang Dan Kemenangan Yang Sangat Luar Biasa Ini Membuka Musim Dengan Cukup Baik Dan Bedi Menjadi Pemain Cukup Impressive Meskipun Memang Pemain Terbaik Nya Fla Ini Seperti Itu Laga Pertama Seri A Musim Ini Atau Di Musim Berdana Victor Salmarino Kita Akan Menghadapi Lazio Dan Kalau Kita Lihat Lazio Ini Merupakan Tim Besar Dengan Training Facility Yacht Facility Yang Bagus Makanya Tak heran Mereka Juga Banyak Pemain Bagus Nah Ini Juga Sebagai Informasi Buat Teman Yang Mungkin Ini Bintang Tinggi Misalnya Contoh Allegri Ini Pemain Bintang 5 Tapi Skillnya Segini Ini Bintang 5 Seperti Apa Bintang 4 Seperti Apa Gampangnya Gini Aje Kalau Kita Lihat Misalnya Lawan Kita Yang Calon Lawan Kita Lazio Nah Ini Pemain Juga Sama Bintang 5 Dan Sebagainya Cara Mengetahui Start Pemain Kita Untuk Mengetahui Sebagus Apa Caranya Ini Pilih Tim Report Tim Lawan Kemudian Pilih Comparison Disini Disini Disquad Dip Dia Nah Squad Dip Dia Bintang 5 Full Kita Bintang 4 Jadi Ini Pemain Terbaik Kita Cuman Bintang 4 Mereka Punya Pemain Yang Bintang 5 Lebih Dari Satu Nah Bukan Berarti Bahwa Janis Ini Pemain Terbaik Di Seri Angga Juga Tapi Lebih Tepatnya Kalau Dibandingkan Dengan Tim Lain Pemain Kita Tidak Terlalu Bagus Kayak Gitu Dan Kalau Kita Lihat Disini Di Apa Namanya Jadi Secara Overall Kita Pasti Lebih Kalah Tapi Ya Di FM Apapun Bisa Terjadi Yang Mudah Kita Bisa Menang Di Laga Perdana Di Seri A Musim Ini Ya Luka Rana Tidak Main Kena Suspend Jadi Diganti Olesu Yang Tampil Cukup Bagus Meskipun Belum Cetak Gol Langsung Saja Kita Kepetandingan Pertama Mudah Kita Bisa Menahan Kekuatan Lazio Atau Mungkin Bisa Menang Coba Langsung Saja Dance Together Bermain Di Stadion Utama Italia Di Olimpico Roma Victor Samarino Datang Sebagai Tim Tamu Tandingan Sebelumnya Kita Berhasil Menang Di Laga Coppa Italia Ya Ini Plas main Awal-awal Ya Milan Sudah Menang Juventus Sudah Menang Berarti Mereka Sudah Menggelar Laga Terlebih Dahulu Victor Samarino Berseragam Merah Sementara Lazio Tuan Rumah Berseragam Biru Putih Ya Inilah Pertandingan Pertama Victor Samarino Di Seri A Dan Targetnya Adalah Tidak Degradasi Jadi Kita Nggak Mungkin Targetkan Juara Seri A Kayak gitu Ya So far Victor Samarino Berhasil Mengasai Bola Hati-hati Serangan Dari Lazio Dan Hanya Butuh Kurang lebih Satu detik Untuk Lazio Mencetak Gol Ya Salahan Begarde Tadi Langsung Mengumpan Kedepan Berhasil Dimanfaatkan Victor Lazio Untuk Bisa Mencetak Gol Satu Kalisut Satu On Target Satu Gol Begitulah Nasib Dari San Marino Kali Serangan Dari San Marino Beldi Kedepan Langsung Ada Flyny Dan Berhasil Mencetak Gol Penyama Kedudukan Dan Kita Lihat Flyny Sangat On Fire Di Musim Ini Dua Pertandingan Dua Gol Dua Melalui Sundalan Kepala Dan Kita Lihat Memain Yang Bertinggi Badan 193 Ini Berhasil Menunjukkan Eksistensinya Sebagai Salah Satu Pemain Berbakat Italia Kali Ini Voice Mempan Ke Bedi Disana Bedi Ketengah Langsung Ada Rispoli Disana Dan Wih Diluar Dugan Victor San Marino Jutru Balik Unggul Setelah Sebelumnya Kemasukan Di Awal Awal Laga Kali Ini Bedi Pemain Pinjaman Dali Sepert United Luar Biasa Sekali Umpannya Rispoli Pemain Asal Fiorentina Memberikan Umpan Kepada Laporte Yang Tidak Terkawal Mencetak Goal Pertama Bagi Victor San Marino Pemain Pinjaman Dari Inter Milan Ini Cukup Bagus Musim Lalu Juga Bermain Memang Tidak Terlalu Full Karena Cedera Tapi Musim Ini Cukup Bagus Kali Ini Bedi Dan Nyaris Saja Menambah Kedudukan Bagi Victor San Marino Bedi Dan Diluar Dugaan Victor San Marino Berhasil Menekan Lazio Setelah Sebelumnya Ketinggal 1-0 Kali Ini Bedi Kembali Bedi Menjadi Otak Serangan Dari Victor San Marino Sejauh Ini Telah Melakukan Umpan Yang Berbahaya Kali Niflaini Nyaris Saja Menjadi Gol Kembali Tapi Sayang Belum Ada Gol Tercipta Dan Serangan Kali Ini Dari Lazio Berbahaya Dan Apa Yang Ya Benar Anarsson Tunjukkan Kehebatan Menepis Bola Antoni Luar biasa Sekali Benar Benar Ditepis Anarsson Membuktikan Bahwa Dirinya Bukan Keeper Kaleng Kaleng Dan Merupakan Salah Satu Keeper Terbaik Di Italia Kali Ini Serangan Balik Dari Lazio Berbahaya Ya Bogarde Berhasil Mengambil Bola Tadi Memutus Serangan Dari Lazio Langsung Kedepan Serangan Kali Ini Dan Ditangkap Dengan Anarsson Langsung Kedepan Ada Owusu Dengan Kecepatannya Owusu Dan Allegri Ini Nyaris Saja Tadi Nampaknya Kedua Pemain Ini Sudah Saling Sinkron Meskipun Baru Bertemu Sekitar Sebulan Dua Bulan Allegri Dan Wow Gol Tapi Tadi Sayang Sekali Offset Gak Biar Kali Ini Lazio Nampak Ketar Ketir Bos Ya Berbahaya Kali Ini Serangan Dari Lazio Dan Akhirnya Dan Kita Pernah Melawan Lazio Di Musim Lalu Lebih Tepatnya Di Ajang Copa Italia Dan Lazio Menang Cukup Dominan Menang 4-1 Kalau Gak Salah Kali Ini Mumpan Ya Tidak Terkawal Rispoli Lebih Justru Ngobrol Sama Keeper Ya Gak Apa-apa Kita Berikan Semangat Pada Pemain Untuk Tidak Mengendurkan Serangan Juga Bogarde Langsung Kedepan Ya Ada Rispoli Di sana Berlari Dia Rispoli Cakep Nah Alegri Ayo Cakep Bedi Dengan Kecepatannya Bedi Ayo Dan Voice Nyaris Saja Tadi Sundulan Voice Flyny Masih Belum Juga Mengarah Ke Gawang Kita Lihat Jual Beli Serangan Ball Position Sama Statistik Juga Tidak Terlalu Jauh Berbeda Kita Lihat Kalin Nenaporte Umpan Kebal Dan Alegrini Dan Ditekel Tapi Tidak Penalti Iya Kembali Alegrini Empat Kebal Dan Adepaz Zienza Di sana Masih Bola Dikuase Pemain San Marino Cukup Akurasi Umpan Umpan Cukup Bagus Hanya Bogardai Sering Umpan Umpan Lambung Laporte Sendirian Laporte One on One Dan Nyaris Saja Laporte Leporte Kita Lihat Secara Statistik Pemain San Marino Bisa Diadu Dengan Lazio Hati 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 Serangan Nyaris Saja Rodrigo Tadi Dendang Dari Jauh Ya Kita Akan Coba Rotasi Ya Nanti Babak Kedua Rodrigo Diambil Oleh Voice Umpan Yang Salah Tadi Terburu Buru Nampak Voice Ya Ada Leporte Kembali Bawa Bola Leporte Leporte Lecim Sekali Teman Teman Dan Tepis Tadi Serangan Balik Langsung Kedepan Bogardai Di Sana Hati 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 Dan Ditangkap Dengan Anarson Sebagai Tim Yang Paling Bawa Kita Mendominasi Cukup Bagus 10 Kali Shoot 4 Kali Bawa Target Sementara Lazio Berumpat Kali Ini Owusu Deporte Disana Umpan Kalegrini Disindulannya Ditangkep Oleh Drawski Nyaris Saja Tadinya Saja Bogarde Umpan Langsung Kedepan Hati Hati Bogarde Ya Bedi Disana Kumpan Kalegrini Masih Cukup Ketat Sejauh Ini Dia Voice Disana Umpan Kepedi Dan Unsur Dan Ditangkap Oleh Drawski Tendangan Kedua Belas Percobaan Kedua Belas Atau Tujuh Yang On Target Alias Mengarah Gawang Gabia Kali Rodrigo Ada Brigitte Disana Berbahaya Hati Hati Tony Pemain Yang Berasih Mencetak Gol Dan Masukkan Cakep Sekali Umpan Dari Anthony Kita Lihat Robert Ya Umpan Langsung Ketadi Fly Ini Coba Menghalangi Bogarde Satu-satunya Pemain Belakang Yang Dengan Stat Tidak Terlalu Bagus Ya Memang Tidak Offset Hati-hati Ya Ada Legrim Disana Ya Ada Baldan Disana Baldan Ketengah Langsung Ada Legrim Kembali Leforte Disana Baldan Masih Sengit Rompak Ya Bung Lali Leforte Dan Ya Bawak pertama Selesai So far Sebenarnya Secara Statistik Sektor San Marino Lebih Unggul Namun Secara XG Permainan Lazio Lebih Apa Namanya Lebih Sistematis Atau Lebih Efektif Ketimbang Victor San Marino Ya Posisi Kita Unggul Pas Posisi Kita Lebih Pas Kompleted Kita Lebih Bagus Dan Kemudian Kita Bapak Kedua Kita Coba Rotasi Masih Enza Kita Majuin Sebagai Gantinya Kita Memainkan Eddie Tierney Di Tengah Kemudian Siapa Lagi Kita Main Ya Sat Oh Bogarde Ya Kita Ganti Ke Tagliabue Karena Bogarde Mainnya Gak Terlalu Bagus Ya Oke Di Kita Bisa Lihat Bahwa San Marino Dengan Semangat Pantang Menyerah Mencoba Untuk Kembali Mencetak Gol Machado Hati-hati Dan Anarson Yang Meskipun Kebobolan Tiga Gol Namun Penampilan Cukup Atraktif Termasuk Menyelamatkan Salah Satu Penalti Tadi Dari Lazio Hati-hati Ya Spoli Langsung Buang Kedepan Ada Beldi Disana Alegrini Cakep Usuh Support Butuh Support Dan Nyaris Saja Tadi Beldi Ya Beldi Nampak Kelelahan Kita Akan Coba Gantikan Beldi Ke Siapa Ini Putu Wahono Oke Putu Wahono Mainin Ya Main Keturunan Indonesia Pertama Yang main Ada Ada Mulyadi Ya Pemain Regen Yang bermain Di Posisi Utama Di Italia Setelah musim Lalu Bermain Di seri C Sekarang Bermain Di seri A Berarti Peningkatan Karir Bagi Wahono Lain S Hati-hati Anthony Ya Terbilang Tadi Kita Berikan Semangat Kepada Anak-anak San Mahino Untuk Bisa Cetak Gol lagi Dan Wahono Pemain yang Baru Masuk Pelanggaran Hati-hati Ya Gola Masih Out Tadi Serangan Serangan Dari Belakang Taya Bule Depan Tadi Hati-hati Anthony Pemain Yang Berbahaya Dan Lagi-lagi Anakson Melakukan Penyelamatan Tadi Cukup Bagus Nyaris Saja Ya Kroton Juga Diluar Dugaan Pemain Tim Yang Baru Promosi Mampu Mengimbangi Inter Milan Lohono Kedep Langsung Kembali Keeper Ya Langsung Buang Kedepan Akhir Kebatnya Adalah Seperti Itu Clearance Yang Tidak Terlalu Bagus Ya Sementara Itu Lazio Unggul Dalam SG San Lino Nampak Stuck Ya Hati-hati Asti Basmari Hati-hati Serangan Masih Di Kaki Pemain Lazio Dan Wow Luar biasa Sekali Robert Pendangan Dari Luar Kotak Penalti Yang Membuat Atau Mengoyak Gawang Vitosan Malino Keren Baat Ini Golnya Ya Kita Lihat Luar biasa Sekali Ya Robert Dang Dan Tidak Mampu Ditangkap Oleh Anarson Yang Cukup Jarang Kebobolan Sampai 4 Gol Dalam Satu Petandingan Dan Memang Menjadi Selamat Datang Yang Baik Bagi Victor San Marino Di Seri A Seri A Ini Kejam Sekali Ya Kali Ini Voice Ada Tagliabue Depan Langsung Ada Antis Hati Hati Nah Yo Owusu Kecepatan Owusu Support Support Cakep Idi Alegrini Daya Tadi Serangannya Diblok Terus Kali Tier Ketengah Langsung Iya Terangan Kali Ini Dari Tagliabue Pan Langsung Ketamping Adalah Porte Disana Tier Owusu Wahono Iya Wahono Pan yang Sangat Lembek Sekali Tadi Hati-hati Anti Stay Teng Bahaya Dan Kembali Penyelamatan Anarson Menyelamatkan Gawangnya Berkali-kali Dari Kebobolan Yang Lebih Banyak Dan Out Masukin Menit 9 82 Atau Pertandingan Akan Berakhir Dan Lagi 7 Kali Safe Sejauh Ini Anarson Luar Biasa Sekali Kalau Enggak Berarti Kita Sudah Kemasukan Berapa Gol Anarson Bagus Dan Sudah Memasukin Menit 92 Bertanda Pertandingan Akan Berakhir Dengan Kekalahan Part 2 Menjadi Cambuk Bagi Kita Salmarino Untuk Bisa Bangkit Dan Mempertahankan Posisinya Sebagai Tim Yang Bisa Bertahan Di Seri A Musim Ini Gak Apa-apa Kalah Tapi Kita Cukup Bagus Yang Yang Penting Kita Mencoba Untuk Menstabilkan Motivasi Atau Semangat Pemain Salmarino Agar Tidak Terkukung Atau Tidak Letoy Dengan Demikian Membuat Posisi Sivik Tersama Ino Berada Di Peringkat 17 Kita Cuman Kemasukan 2 Masih Ada Valentina Roma Yang Kemasukan Lebih Banyak Seperti Seperti Itu Geng Gap Apa Ini Kekalahan Selamat Datang Di Seri A Seperti Itu Terima Kasih Yang Sudah Menyaksikan Video Ini Jangan Lupa Like Subscribe Yang Giam Loom Dan Nantikan Video Dari Sun Marino Challenge Berikutnya Dadah Sampai 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 Terima kasih.